Nah kemarin ada yang nanya rekomendasi aplikasi edit PDF terbaik ya untuk Windows ataupun Mac Dan di video ini gue bakal kasih rekomendasi software PDF Editor yang selama ini jadi andalan gue untuk mengolah file PDF Gue Vepin lagi pengen tinggung dan subscribe kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi kayak gini ya Dan PDF tools terbaik yang selama ini gue pake adalah Wondershare PDF Element 9 Ini merupakan versi terbaru ya dari Wondershare PDF Element yang fiturnya sangat komplit Kita bisa pake buat edit, convert, sign, dan berbagai keperluan PDF lainnya Yang memang berguna ya buat keperluan kantoran ataupun kegiatan belajar mengajar kayak buat guru, siswa, dan mahasiswa Yang kayaknya sih sering banget ya bergit cimpung sama file PDF ini Jadi tampilan Wondershare PDF Element 9 itu kayak gini guys Kita langsung diseguhin ya sama quick tools yang bisa kita atur nih Untuk nampilin tools yang paling sering kita pake Nah kita bisa nampilin sampe 10 quick tools disini dan ini komplit banget Ada edit PDF, ada convert PDF ke berbagai macam format OCR scan dokumen biar bisa diedit Ada combine beberapa file jadi satu PDF Terus ada batch process juga untuk proses massal sekaligus Dan ada compress PDF ya biar ukuran lebih kecil kalau dikirim ke email Lalu masih ada comment PDF juga untuk nambahin highlight, anotasi, dan yang lainnya Ada compare PDF untuk bandingin dan nemuin perbedaan dua file PDF Dan ada scan serta bikin file PDF baru Nah yang menarik ini juga ada template PDF ya yang berisi banyak banget template Dengan desain yang keren-keren di berbagai kategori Nah sekarang kita bakal bahas satu-satu ya untuk fitur-fitur utamanya Dan kita mulai dari edit PDFnya dulu Yang dari pengalaman gua di software ini sangat powerful Karena kita bisa edit nyaris apapun yang ada di file PDF Baik itu teks, gambar, dan elemen lainnya tanpa merusak desain dan membuatnya berantakan Jadi kalau pengen edit file PDF kita tinggal buka aja file PDFnya Terus untuk edit tinggal klik aja edit all Dan disini kita bisa ubah teksnya Terus pindahin dan resize gambarnya Bisa nambahin teks dan gambar juga Bisa nambahin link, watermark, background, sampai header dan footernya juga Jadi komplit banget fitur edit PDFnya ini Terus kita juga bisa nambahin komen atau anotasi ya di file PDF Kayak misalkan ngasih highlight atau area highlight Terus nambahin notes pakai pensil ataupun text juga bisa Ngasih underline, ngasih strike, dan lain-lain ke text Terus kita juga bisa ngasih tanda tangan digital ya Stamp, attachment, serta berbagai macam objek lainnya Nah fitur baru yang ditanamkan di Wondershare PDF Elemen 9 Kita bisa bikin PDF dari halaman yang kita anotasi aja Jadi kalau ada catatan penting atau height penting di PDF Itu bisa kita ekstrak halaman-halaman itu aja Caranya di toolbar komen itu pilih aja create notes dan pilih tipe komennya Bisa all types ya untuk export semua halaman yang ada anotasinya Apapun jenis anotasinya atau bisa pilih custom juga Untuk export halaman yang ada anotasi tertentu Misalnya halaman yang di highlight aja dan sebagainya Dan ini fitur baru yang menurut gue usul banget ya Gue biasa pakai ini buat highlight part-part penting dari e-book Atau dari dokumen dan bisa di export catatan-catatannya aja Terus di fitur convert PDF ini lengkap banget ya format outputnya Jadi kita bisa convert dari PDF ke Word Yang mana ini yang paling sering gue pakai Terus ke Excel juga bisa ke PowerPoint ke gambar ke text Bahkan ke epub, rtf, html, dan hwp juga itu semuanya bisa guys Dan Excel convertnya ini menarik karena desain dan formatnya tetap rapi ya Dipertahankan seperti di file PDF aslinya Jadi nggak berantakan di kayak beberapa software PDF converter lainnya Terus disini seperti biasa ya Kita juga bisa mengekstrak halaman tertentu di file PDF menjadi satu PDF baru Terus kita juga bisa memecah satu file PDF menjadi beberapa file Atau menyisipkan file PDF di file PDF yang udah ada Bahkan menariknya kita bisa replace halaman tertentu di file PDF yang satu Dengan halaman tertentu di file PDF yang lain Terus ada juga PDF tool yang buat gue sangat berguna Karena disini ada OCR dan OCR area yang bisa membuat hasil scan atau foto dokumen Itu textnya bisa diubah, di copy, dan lain sebagainya guys Terus bisa copy tabel juga ya Langsung ke Excel misalnya Ada fitur combine beberapa file menjadi satu file PDF Bisa compare dua file PDF yang mirip dan menemukan isi perbedaannya Terus bisa compress file PDF juga biar ukurannya jadi lebih kecil sebelum dikirim ke email Misalnya yang biasanya memang email ini ada batasannya ya Jadi biar lolos batas maksimal attachmentnya Terus bisa flatten PDF juga untuk nyatuhin layar anotasi dengan file PDFnya Dan ada juga beberapa tool baru yang ditanamkan di Wondershare PDF Elemen 9 ya Misalnya ada fitur translate yang bikin kita bisa translate isi file PDF ke bahasa yang kita pengen Dan ini udah support bahasa Indonesia juga Terus ada capture untuk ambil screenshot layar ya Dan ini bisa ambil screenshot dari bagian elemen PDF tertentu sampai satu layar penuh itu bisa Dan batch process ini menarik karena kita bisa memproses banyak file PDF sekaligus ya Secara cepat dan instant dengan hanya drag and drop aja Semua file yang pengen kita proses Jadi prosesnya bisa lebih cepat Tidak perlu satu persatu Nah software ini juga bisa kita pakai buat bikin PDF form ya Dengan elemen form yang lengkap Jadi ada text field, ada checkbox, ada radio button, dan yang lainnya Bahkan bisa recognize form field juga Dan bisa ekstrak data dari PDF form juga Jadi kita bisa export data, terus import data, dan recover default data dari form yang kita buat Dan terakhir disini ada fitur protect Yang isinya tentu berbagai macam proteksi ya untuk melindungi file PDF yang kita pengen Kayak misalkan kita bisa tambahin password nih di file PDF kita Terus kita juga bisa redag ya Atau diitamin info-info penting yang sensitif Biar kayak ditutupin gitu guys Jadi gak kelihatan infonya lagi Bisa design juga ya Dan bisa bikin serta simpan beberapa signature digital juga Jadi kalian bisa pilih tanda tangan yang mana yang pengen kalian pakai Dan fitur baru lagi ya yang ada di Wondershare PDF Elemen 9 Sekarang kita bisa share file PDF melalui Cloudlink Jadi kita tinggal pilih tombol share terus save di cloud Dan langsung aja copy link cloudnya untuk di-share ke temen atau ke rekan kerja Oke jadi itu ya tool PDF edit terbaik yang bisa gue rekomendasiin hari ini Semoga aja bermanfaat dan ngejawab pertanyaan kalian Nah Wondershare PDF Elemen 9 ini bisa kalian download dari link yang ada di deskripsi Dan sekarang sobat ini masih tetap jadi andalan gue ya untuk edit-edit file PDF Gue Vpn Agap Tekno Pamir dulu guys Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya Besok